Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyoroti dua isu dalam Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, khususnya isu pengupahan dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Apindo, penciptaan lapangan kerja formal perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyampaikan dua isu yang menjadi sorotan perubahan dari Peraturan Pemerintah yang berganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, khususnya di kluster kerenaga kerjaan. Dua hal yang disoroti terkait dengan isu strategis, yaitu tentang formula pengupahan dan isu alidaya khususnya bisnis outsourcing, yang menurut Apindo dapat mendorong perluasan lapangan dan membuka lahan pekerjaan baru di era 4.0. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Apindo, hanya hari-hadi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Apindo, hari-hadi suka berdiri di Jakarta pada Senin kemarin. Hari-hadi mengatakan ada formula dari segi pengupahan karyawan dalam pemberian upah minimum yang awalnya berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi, namun diubah dan ditambahkan tenaga dengan indeks tertentu yang tidak sesuai. Hingga penyerapan terangga kerja dikhawatirkan akan menyusut. Laju penyerapan dan laju pertumbuhan itu tidak sudah bertolak belakang, jadi investasinya naik sangat signifikan, tapi penyerapannya turunnya juga signifikan. Jadi 8 tahun terakhir itu investasi kita naik 2,3 kali lipat, tapi penyerapannya turun sampai dengan 70%. Nah ini yang kalau terus-terusan ini tidak akan bagus untuk Indonesia. Apindo mencatat sebanyak 68% atau sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia. Tidak dapat memberi kebutuhan gizi, artinya ada kendala faktor ekonomi yang diakibatkan dari sempitnya lapangan kepercayaan. Adanya kendala faktor ekonomi yang diakibatkan dari sempitnya lapangan pekerjaan. Dalam mengambil kebijakan, Apindo berharap pemerintah dapat membuat keputusannya bersifat sensitif dan akurat berdasarkan statistik data yang ada. Terima kasih telah menonton!